Hari ini adalah hari yang spesial, karena hari ini adalah hari Jum'an, tepat dimana Tuhan mati buat kita, Tuhan merugam nyawa dan kita boleh menikmati penebusan pengampunan yang daripada Tuhan. Karena itu hari ini biarlah dipenuhi dengan ucapan syukur, hati kita dipenuhi dengan ucapan terima kasih untuk semua pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk pengorbanannya, untuk penderitaannya, untuk semua yang harus dia tanggung, menggantikan kita semua sudah dikasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak kita bersatu, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar kita boleh berkenan dan melayang untuk menghadap hatiran Tuhan pada seolah-olah siang hari ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketika dia serahkan anakku Kasihlah merubah-merubah bagi adanaku Tak ada kasih seperti kasihmu Kata-kata kasih Allah ku Kasih Allah ku sungguhlah terbukti Ketika dia serahkan anaknya Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku Tak ada kasih seperti kasihmu Besyukur, besyukur, besyukur Besyukur, besyukur, besyukur Kasih setiamu Ku sembah, ku sembah, ku sembah Dan ku sembah selama hidupku Ku sembah kau Tuhan Ya kita menyanyikan kasih setia Tuhan dalam hidupan kita sebenarnya Kasih Allah ku sudah terbukti Ketika dia serahkan anaknya Kasih Allah mau berkorban bagi adanaku Tak ada kasih seperti kasihmu Tak ada kasih seperti kasihmu Kasih Allah ku sembah Ku sembah, ku sembah, ku sembah Dan ku sembah Selama hidupku Ku sembah, ku sembah Tuhan Dan ku sembah Selama hidupku Ku sembah, ku sembah Dalam kesempat Dalam hidupku Kesempatkan Tuhan Semoga kita teman-teman Bagi semua Kita mau menghadiri hadirat Tuhan Kasih Allah ku Sungguh telah Terbukti Ketika Dia serahkan Anaknya Terbukti 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 Sokala dan sayang Karena itu Mari kita bersyukur Akhirnya menruangkan hatiku Di hadapan Tuhan Bersyukur 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 Terima kasih 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 Yesus Kalender Terima kasih 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 dikasih Tuhan. Kalau yang punya kuasa di bumi dan di surga, itu namanya Yesus Kristus, berarti Yesus Kristus itu siapa? Yang punya kuasa di bumi dan di surga. Nah, ini kayaknya belum merasa yakin, Bapak-Ibu dan Saudara, saya akan bacakan dalam Matius Pasal ke-28 ayat yang ke-18 ayat yang ke-18 Yesus mendekati mereka dan berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi Siapakah dia? Isa benung Maria Ma Isa anak perawan Maria yang punya kuasa di bumi dan di surga berarti dia adalah siapa? Harus yakin kalau yang punya kuasa di bumi dan di surga dan di bumi itu adalah anak Tuhan Nah Bapak-Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan disitu malaikat-malaikat turun naik melayani anak manusia yang punya surga dan yang punya bumi nah surga dan bumi pintu masuk ke dalam ke dalam hadiran ke dalam hadiran Allah satu-satunya saya mau katakan pada hari ini ya 2.14 ayat ke-6 kata Yesus kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup jalan untuk bisa masuk ke dalam pintu itu adalah Yesus Kristus akulah jalan akulah kebenaran akulah hidup tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku dan kepada ketujuh jemaat yang ada di kitab wahyu dikatakan Yesus Yohanes menekatkan siapa bertelinga hendalai yang mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat inilah panggilan itu yaitu perhatikan Yesus dan mendengarkan perkataan dalam lima surat yang ditunjukkan kepada jemaat di kitab wahyu Yesus berkata bertobatlah tidak disuruh minta amputkan Yesus ngomongnya bertobatlah sebelum Yesus ngomong Yohanes berkata bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat tidak disuruh ditanggung disuruh bertobat bertobat itu berbalik arah yang tadinya ke sini berbalik arah itu berapa kalau bertobat itu berbalik arah berapa derajat berapa bukan 360 60 jadi namanya bertobat itu 180 derajat muternya begini jadi banyak orang itu bertobatnya kebablasen ya bertobatnya bukan 180 tapi 360 360 meskipun ini tetapi tahu harus orang tidak bertobat itu artinya ketika Yesus berkata kita mendengar tapi kita tidak melakukannya itu bertobatnya 360 360 derajat bukan 180 derajat Yesus berkata bertobat lah kalau ngomong bertobat ini pahit sakit tadinya aduh aduh gitu kan mau marah ketika ingat Tuhan bertobat aduh gitu kan aduh miskin pengen mutat tapi ketika ingat firman Tuhan bertobat aduh rasanya ada perjuangan pertentangan dalam hati ya kan saudara pernah gak saudara marah ya marah itu dalam marah tingkat tinggi sampai tangan saudara gemetar tapi saudara gak bisa mumpul orangnya apa yang terjadi tembok yang tidak salah pun bisa kena pukul yang kalau kita normal kita gak mau mumpulin tembok tapi ketika kita gak normal kak waras ketika saya buca amarahnya karena gak bisa pukul orangnya atau webok yang keras jadi pukul kalau gak ada tembok kursi kalau gak ada kursi meja kalau gak ada meja pintu tapi ketika mendengar firman Tuhan aduh gak jadi sudah pernah gak lakukan loh kalau saya pernah lakukan ya saya jujur sampai gak pernah marah sampai pencangan ya nanti kalau dipukul unless ya kan coy ya bertobat oke fakta surga dalam al kita ala ada ala itu judul di tahtanya jadi di surga ada ala ada yang judul di tahtanya jadi ketika kita kita mau masuk surga jangan main-main kalau di surga itu ada banyak makanan kalau kita mau menghadap presiden masa yang kita cari kulkas kalau kita mau menghadap presiden yang kita cari dapur istana kan kita mau menghadap presiden jadi yang kita cari adalah presiden kalau tidak sebarang ketika kita masuk untuk berjumpa dengan presiden ada protokolnya protokol protokol kalau presiden tidak suruh makan ya kita tidak berani makan kalau presiden makannya cuma satu dua set set saya pasang kita mau habis kira-kira bisa nah itu kondisi ketika kita mau masuk surga ketika kita mau menghadap tahta malah anak jomba itu yang judul di tahtanya ya faktanya alah ada alah pemerintah raja di atas segala raja loh kita berhadapan di atas raja di atas segala raja yang gak bisa sebarang gak bisa belewek juga kan ya kira-kira bisa kan orang lebih serius nih pada yang lain-lain pembesar pembesar ada semuanya ya kita kelelekan sendiri kira-kira bisa kan anda bisa oke alam bercahaya alam terang makanya di surga itu tidak ada kegelapan karena alam sumbernya sumber terang itu adalah alam tidak ada malam di sana jadi gak ada nantuk pak minat sudah latihan kan gak tidur berhari-hari tenang nanti di surga gak ada nantuk gak ada tidur kan gak ada malam gak ada nelah gak ada capek gak ada lapar ya di surga itu terang akulah terang dunia Allah itu terang dan di dalamnya sama sekali tidak ada gelapan satu yohannes pasal latuan kelima yohannes pasal 8 12 maka yesus berkata pulang kepada orang banyak katanya akulah terang dunia barang siapa mengikut aku yang tidak akan berjalan dalam kegelapan melainkan ia akan mempunyai terang hidup hari-hari ini faktanya banyak orang gelap mata banyak orang tidak memiliki terang yang terangnya jalan yang terang yang bisa dilewatinya tapi disini Yesus Yesus menawarkan barang siapa yang mau mengikut dia dia terang dunia dia tidak akan berjalan dalam kegelapan melainkan dia akan mempunyai terang hidup kenapa orang yang mengikut Yesus itu tidak akan berjalan dalam kegelapan karena Yesus itu siapa Yesus itu adalah firman alam sementara mas perjanjian lama dengan perjanjian baru itu sejalan kenapa firman itu terang bagi jalan kita siapakah terang yang sesungguhnya Yesus berkata akulah terang sementara di surga tidak ada gelapan karena sumber terang adalah Yesus nah surga yang dikasih belakang ia akan mempunyai terang hidup ala setia fakta ala itu setia ala setia sekali di ucapkan pasti terkenali barang siapa yang mau mengikut aku dia tidak akan berjalan dalam kegelapan dikatakan ya ia akan mempunyai terang hidup ini tidak akan diingkari oleh Tuhan Yesus karena ia setia dengan janjinya kalau mungkin kita melihat berita-berita yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu dan Sudara yang dikasih Tuhan ada banyak orang mengalami jalan yang gelap ya ada banyak orang mengalami kebuntuan dalam hidupnya ada banyak orang mengalami kegelisahan kenapa dia tidak tahu jalan yang terang itu dan disini Yesus menawarkan aku yang terang dunia mari kita datang kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu Allah yang setia Allah yang disembah 24 tuan-tuan tersunggur di sekitar tahta Allah dan memimpin penyembahan kepada Allah dengan melemparkan mahkotanya di hadapannya ya ada leader penyembahan Presiden war segi surga kudus kudus Tuhan kudus namamu semuanya tersunggur wah merimpi di surga di surga ya kami kiri waduh nanti bayar cicilan oh gak ada ya karena proyek itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus ya aduh nanti makan oh gak ada karena di surga gak akan lapar waduh lampunya belum dihidupin oh ada karena di surga terang selamanya kehidupan yang menyenangkan bersama dengan Tuhan siapa yang tidak ingin kesana saudara kalau ditanya mau kasih kita kesana ku mau disana gimana lakunya pak waktu gereja tangki di akhir jaman kita maunya jauhnya pak ku mau disana dulu yang saya dengar itu bukan ku mau disana kumbang disana nah sudah dikasih Tuhan kehidupan fakta di surga kita akan melalami pujian penyembah kepada Allah mulai sekarang latihan pujian penyembah supaya gak kaget nanti di surga pujian kepada Tuhan itu ya apa yang bisa kita kerjakan mengikuti irama sudah dikasih kalau musiknya selo selo kalau musiknya rock yang ikuti ngerock kalau musiknya gamelan yang ikuti gamelan dia tergantung pemimpinnya masa pemimpinnya ngajak musiknya dangdut kita ngerock kayak ada worship leadernya 24 tuan-tua worship leader sudah aku yang dikasih Tuhan biasakan mulai dari kita latihan bagaimana kita memuji menyembah Allah kita ketika kita percaya kepada Yesus bisakah kita menyembah Tuhan itu dengan hati yang tulus dan murni sehingga kita memiliki terang yang ajar itu dalam kehidupan kita suruh aku yang dikasih Tuhan pada hari ini kita akan menikmati perjamuan pada hari ini perjamuan itu Alkitab mengatakan bahwa mengingat akan hari kematian Yesus Kristus jika itu sahih bahwa kita makan roti tanda daging Yesus minum anggur darah Yesus yang tercurah ya dan disitu kita dibaptiskan dalam kematian Yesus artinya dibaptis dalam kematian Yesus kita dihisap oleh kematian Yesus nah ketika Yesus itu bangkit dari orang mati kita juga dihisap ya mengikuti kebangkitan Yesus ketika Yesus naik ke surga ya kita suatu kelak juga akan dibawa dihisap tinggal bersama-sama dengan Yesus maka kita harus bisa menyesuaikan diri kita adaptasi dengan kehidupan Tuhan Yesus apakah itu sulit sulit tapi bisa nah oke bapak ibu yang dikasih Tuhan kita harus melakukan gendah bapak maka tidak akan ada lagi laknat wahyu 22 ayat yang ketiga maka tidak tidak akan ada lagi laknat tidak ada lagi laknat jadi tidak ada lagi kutukan karena yang terkutuk sudah digantikan oleh Yesus harusnya kita yang terkutuk tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya kita ibadah kepadanya hari lepas hari ibadah dalam pekerjaan ibadah dalam ngantok ibadah dalam sekolah ibadah dalam kuliah ibadah dimana saja tapi jangan lupa aku disini kan juga ibadah sehingga lupa gak kereja jadi ibadah tapi jangan lupa yang menjadi perintahnya ingatlah dan kuduskanlah hari sah sah kita menikmati bersama dengan Tuhan akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya oke bapak ibu dan saudara kita latihan sesuai dengan wahyu 4 ayat 11 bapak ibu disilahkan masuk ke depan ya ya Tuhan dan Allah kami engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan dicintakan kita akan menyanyikan latihan puji-pujian seperti di surga sambil mempersiapkan untuk menikmati perjalanan Tuhan terima kasih 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 Tuhan Tuhan butuh engkau selama satu menit silakan saudara berdoa terima kasih 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 Kepada Tiga orang Yang boleh membacakan Kepada firman Tuhan yang didapat hari ini Mengasihi Tuhan Sama dengan melakukan Perintah yang kedua Teguhkanlah Hati yang ketiga Mas Nui 139 Sebab sebelum lidahku Mengeluarkan perkataanmu Tersebutnya Semuanya telah kau ketahui Sebelum lidahku Mengeluarkan perkataan Engkau mengetahui Semuanya Sebelum engkau berdoa Tuhan sudah tahu Percayalah Bahwa pintu surga Sudah terbuka Tingkat langit itu Sudah terbuka Dan Tuhan siap Untuk mencurahkan Berkatnya kepada Sudara semua Yang percaya Hal ini Surahmu yang dikasih Tuhan Kita akan tinggi-tinggi Di atas kepala Kepada yang sudah kita terima Firman Tuhan berkata Sebab apa yang telah Keteruskan kepadamu Telah keterima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus Pada malam waktu Ia diserahkan Mengambil roti Dan sesudah itu Yang mengucap Sungur atasnya Ia Memecah-mecahkannya Dan berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan Bagi kamu Perbuatan ini Menjadi peringatan Agak-agak Pertanyaan Sudara Akan hal ini Terimalah dan makanan Dengan iman Sebagai tangan Persentuh Tuhan Dalam tubuh Kristus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Makan Haleluya Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Sudara Yang sudah menerima Anggur berjamur Kita angkat tinggi-tinggi Di atas kepala Dimana Anggur Cawan Anggur Menggambarkan Dari Yesus yang tercura Dan firman Tuhan berkata Boleh bilur-bilurnya Kamu terlaksa Demikian juga Ia mengambil Cawan Sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah Perjanjian baru Yang dimantarkan oleh Dara Perbuatan Ini Setiap kali Kamu meminumnya Menjadi peringatan Anggur Sebab setiap kali Kamu makan Kodi ini Dan minum Cawan ini Kamu memberitakan Gematnya Tuhan Sampai Ia Datang Percayalah Sudara Terima dan minum Dengan iman Sebagai tanda Persebutuan Dalam Dan Kristus Yang tercura Dikatus Salim Dalam Nama Tuhan Terima kasih Tuhan Amin 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 Terima kasih Tuhan 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 Terlalu besar kasihmu Bapak Bapak-bapak yang kau berikan bagiku Terlalu maaf darahku Yesus Tercila untuk menelus hidupku Terlalu besar kasihmu Bapak Bapak-bapak yang kau berikan bagiku Terlalu maaf darahku Yesus Tercila untuk menelus hidupku Terlalu besar kasihmu Bapak Terlalu maaf darahku Yesus Terlalu maaf darahku Yesus Surahku yang dikasih Tuhan Ibadah akan kita tentu Dan jumpa kembali di hari minggu Di mana Yesus sudah bangkit dari atas orang mati Kita memperingati kebangkitan Tuhan Dan kita mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai surga yang diperkenal oleh Tuhan Dan terimalah doa berikan bagi sudah Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Alamku Dan melakukan dengan setia Segala perintahnya Yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini Maka Tuhan Alamku Akan menyangkatkan kau di atas segala bangsa Di bumi Segala perkak ini akan datang kepadamu Dan menjadi bagianmu Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Alamku Dalam berkat nama Yesus Tuhan Memberkati engkau Dalam berkat nama Yesus Tuhan Melindungi engkau Dalam berkat nama Yesus Tuhan Menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kau kasihkan diri Dalam berkat nama Yesus Tuhan Mengatakan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Dalam nama Yesus Tuhan memberkati engkau Tuhan memberkati rumah tangga Tuhan memberkati pasang Tuhan memberkati selamimu Istrimu dan anak-anak Dalam berkat nama Yesus Tuhan Serkan berkat yang baru diperintahkan Tuhan berkat nama Yesus Tuhan memberkati Pekerjaan usaha Tuhan Tuhan memberkati engkau Terilalah Tuhan Dari hari kemarin Hari kita Hari Yesus Dalam nama Yesus Tuhan Tuhan memberkati engkau 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton